Kalo yang kemarin itu kan yang di Sri Lanka, konsepnya kan campuran makanan, budaya, alam, pokoknya lebih komplit lah ya. Cuma untuk sekarang aku akan fokusin di makanannya. Let's go! Ngoiing, ngoiing. Kali ini aku mau ajak kalian ke Taiping. Beberapa temen aku pas mereka tanya, ya lu mau trip kemana? Dan aku jawab, mau ke Taiping nih. Respon mereka, Taiping. Dimana tuh Taiping itu salah satu kota yang ada di Malaysia? Dia ada di tengah-tengah Ipo dan Pineng. Dan yang bikin aku tertarik mau kesana, karena sebagian besar yang Malaysia punya awalnya tuh dari kota ini. Kalian akan tau lebih jauh bentar lagi, soalnya aku udah mau mendarat. Asli, di detik ke-50 aku udah mendarat dong. Padahal aslinya mah 2 jam 20 menit ya, baru bisa mendarat. Gue tuh kayak shooting sama orang lain, tau nggak? Kayak ganti bos, tau nggak gue? Banget, banget. Banget? Banget. So cute. Ini kan kita mau ke Taiping. Cuma nggak ada penerbangan langsung ke Taiping. Jadi airport paling terdekat itu antara Pineng atau Ipo. Cuma karena aku udah pernah ke Ipo, dan aku belum pernah ke Pineng, jadinya aku turun di Pineng. Untuk ke Taiping-nya kita pake mobil online, tapi sebelumnya aku mau beli minum. Beli minum apa ya, buat di jalan. Ada musang king no, kayaknya enak nih. Mereka jual sandwich pake waffle gitu, isinya ada jagung dan sosis. Seru-seru sih kalo liat menunya, tapi aku cuma pesan minuman. Cheers. Rasanya agak unik. Tapi nih, sedikit agak danger sih. Kita harus keluar dulu ya. Dari Pineng ke Taiping tuh sebenernya bisa naik bis, nyambung mobil ferry, lalu naik kereta. Tapi karena aku kesininya untuk kerja, jadi aku pilih naik mobil online. Di sini ada grab, jadi mudah banget untuk mobilitasnya. Selama perjalanan menuju hotel di Taiping, aku kaget banget ngeliat warna awan yang bersih dan cerah. Bener-bener indah banget, asli. Terus aku makin kaget dong, pas tau drivernya pecinta Blackpink. Maksudnya lu suruh curut joget gitu. Nggak akan joget, cuman. Sebenernya ini bukan hotel yang aku incar di awal. Tapi karena aku nggak dapet kamar, akhirnya aku pilih hotel ini. Eh, ternyata keadaan hotelnya di luar perkiraan aku. Di sini berasa kayak semi-private kondo gitu loh. Kita dapet dua kunci, dua kartu, sorry, dua kartu. Yah, kartu warna hitam sama warna coklat. Kalau yang warna hitam ini, kartu menuju ke kamar. Kalau yang brown ini, untuk si gerbang ini, nanti pulang pergi harus tap ini gitu loh. Ini aku dapet di Imperial Jade. Kita harus jalan ke belakang sana. Kita yang ini nih, Imperial. Sepertinya kita udah sampai. Nomor tujuh kita. Eh, liat nomornya gimana sih? Kita tujuh belas. Wih, silahkan masuk. Wow, menyenangkan ya. Ini langsung tempat tidur kan? Di sini bikin-bikin kopi. Ini ruang buat nge-chill. Dan seperti biasa, udah pasti kan ada mini fridge. Oh my god! Taraaa! Netflix! Malam ini aku bisa nonton My Lovely Liar. Eh, itu kan di Viu, bukan di Netflix. Netflix aku tonton apa ya sekarang? Di sini ada kamar mandi. Nah, aku suka nih. Dia tinggi sekali. Jadi, ini bakal aman banget sih. Ini aman banget nih. Aku suka nih, aku suka. Kan tempat tidur udah, nge-chill udah, nonton TV udah ada segala macem. Dan, yang paling... Begitu masuk banget ke ruangan ini, ini ada kamar mandi lagi. Ada kitchen set. Ini aku pesen ruangan apa ya? Dia salah kasih kamar nggak sih? Wah, ini yang tadi kita lewatin ini. Ya nggak sih? Ini yang tadi kita belok. Ini ada bisa buat nge-chill-nge-chill. Ntar malam ya kan, sambil minum, ngemil, ngobrol gitu kan. Ini kayaknya atas nggak bakal kepake sih. Gila, kegedean sih ini. Ini kalau nggak salah, permalamnya 900 ribuan deh. Kalau satu ranjang dua orang, berarti enam orang. Bisa untuk enam orang. Tapi kok nggak nyala ya ini? Oh my God! Hah? Ini bener nggak sih? Nggak salah kamar kan? Nah ini baru kamar utamanya. Gede banget ya asli. Ini ada bathtub di sini. Tapi ini kayaknya atas nggak bakalan kepake sih sama aku juga. Kayak udahlah, kita mainin di bobo aja. Masa ke atas-atas. Aku udah lumayan agak lapar ya kan? Kita mulai trip di Taiping dengan makan-makan. Tempat makan yang seru banget karena banyak banget pilihan makanannya. Let's go! Atuh, aku udah lapar sekali ya. Ini tempat yang aku maksud. Nah di sini itu kan ada 120 kedai makanan ya. Banyak banget. Dan ada yang halal sama non-halal. Kalau kalian bingung mau pilih apa, aku akan kasih tau kalian sekarang. Kita cari stall 78. Jadi di sini tuh ada satu stall yang paling laris manis. Kita coba itu dulu ya. Soalnya aku penasaran apa yang bikin mereka sampai kayak gitu. Itu dia yang warna merah. Menunya tuh kue teow goreng dengan bakso ikan. Sebenernya kalau dilihat kayak gini tuh sederhana kan? Tapi aku yakin sih, pasti ada sesuatu yang beda gitu. Sampai bisa bikin mereka lebih menonjol dari yang lain. Satu porsinya lumayan banyak dan aroma hangusnya semerbak. Saat makan. Wah sepertinya enak. Jadi dia ini stallnya paling laris. Di sini laris manis banget ya. Boleh gak sih dari sayur dulu? Curut deh makan sayur curut. Biar cepat gede. Nyam, nyam, nyam. Wah aku suka sayur ya. Aku mau pakein rawitnya. Saya suka nih. Dia tuh gak manis nih. Tapi ini maaf ya. Ini dia gak halal. Soalnya ada daging narahnya. Nah ini bakso ikannya. Juji ini kan pilihannya banyak banget ya. Kalau misalnya kalian suka nasi ayam, juga ada yang enak di sini. Di stall 61 kalau untuk nasi ayam. Kalau kalian sukanya bubur, bubur-bubur ayam gitu. Nah itu ada di stall 47. Jadi dia kan ada kecap asinnya ya. Ini kayaknya makin enak ya kalau ada telur puyuh ya kan. Curut doyan baso ikan. Wah baso ikan. Oke mari kita habiskan. Ini tuh rawitnya tuh bukan pedas gitu loh. Agak-agak kasum gitu. Super-super yummy. Boncat nih. Ah gak boncat. Wih. Kayak ini ya? Kayak apa? Kayak apa yang permen? Yang permen itu loh. Kayak begini? Nyam-nyam. Nyam-nyam-nyam. Oke marshmallow bakar ya ditusuk gini. Nyam. Ayo kita cari dessert ya. Ayo curut. Di bagian ini kebanyakan makanan yang halal. Jadi buat kalian yang muslim, mau main-main ke Taiping, dan mau mampir ke sini, tetap aman untuk urusan perut. Lalu untuk bagian dessert, aku mau ke area belakang. Sebenernya ada beberapa stall dessert. Tapi aku lagi mau makan es yang ukurannya tinggi gitu loh. Kebetulan ada di stall ini. Ini namanya kebetulan atau takdir ya. Katanya kan segala sesuatu itu gak ada yang kebetulan. Well anyway, di sini menunya juga banyak. Es kacang, grape mountain, ada lece juga. Tapi kalau yang kuning ini, menunya mango mountain. kelihatan menarik sih. Tapi lagi-lagi, aku sulit untuk menolak coklat. Alhasil yang aku pesan, chocolate mountain. Tentu aja penampilannya gak kalah menarik. Aku yakin banget, pasti enak sih. Soalnya coklatnya wangi banget. Apalagi ada semangka dan jagung. Mari kita coba. Ada kacang dia. Eh kelihatan cocok ya. Jagung pakai begini-beginian. Yummy. Aku langsung jet lag nih. Tadi pagi, pas lagi mandi. Yang aku dengerin, soundtracknya Hidden Lock ya kan? Gitu-gitulah. Yang lebetulah. Terus ini aku kayaknya. Aku jet lag. Kita lanjut ya. Ada tempat yang aku mau kasih lihat ke kalian. Jalan kakinya deket banget, cuma 5 menit. Yang aku mau kasih lihat adalah, Clock Tower ini landmarknya di Malaysia, sejak tahun 1881. Keunikannya tuh dulu kan ini terbuat dari kayu ya, tapi diganti sama mereka. Digantinya pakai batu batak, untuk melestarikannya. Kalau dulu, ini tuh fungsinya sebagai jam kota, kantor polisi, pemadam kebakaran juga. Cuma kalau sekarang tuh dia jadi pusat info Taiping, untuk wisatawan. Cuma ini pintunya ketutup semua ya. Nah, di Taiping ini, ada minuman khasnya. Aku gak sabar, pengen coba. Pegel. Ini dia. Ih, deket banget. Selain ada minuman khasnya Taiping, dia juga terkenal sama popiahnya. Oke, salam makan. Jadi, popiah yang terkenal di Taiping, itu ini. Popiah ini kayak semacam lumpiah lah ya. Isiannya ini ada selada, telur, kayak semacam bihun, bawang goreng. Dan ini tuh pas digigit-gigit ya, ada manisnya. Terksturnya lembek, crunchy, jadi satu, tau gak? Jadi kayak sebelah sini, kayak crunchy, sebelah sini lembek gitu. tipe-tipe makanan yang seperti ini loh, aku tuh harus ada cocolan gitu loh. Ini kan gak pake cocolan ya, tapi ya make sense gitu, kalau gak pake cocolan. Soalnya pas digigit, rasanya tuh kayak penuh banget gitu, semua rasanya. Ini ya, namanya Forkassai, artinya tuh Tiger Bites Lion. Macan gigit singa. Aku baru tau aku ada money transfer. Punya aku bener nih. Oke, anyway, kalau bahasa Hokkien yang itu disebutnya Horta. Huyaoshi. Mereka biasanya sebut itu, kalimat gitu ya, untuk mengatakan hal-hal campuran gitu. Nah, kenapa hal-hal campuran? Karena ini dicampur antara Nescafe dan Milo. Biasanya sih disini sebutnya Neslo. Ini bisa dingin, bisa panas. Ini masih berasa dominan kopi sih, daripada Milonya. Tapi tetap ada rasa Milonya. Gelat, gelat, gelat. Sebenernya disini juga ada menu yang unik gitu. Jadi katanya, kalau misalnya kita lagi main ke kedai Taishian ini, ada baiknya kalau kita coba menu uniknya. Apa itu menu uniknya? Jadi kayak ada nasi ayam, saus jeruk. Nah, ini aku sekarang lagi dilema. Haruskah aku pesan? Harus, harus. Tadi, tapi nanti kekenyangan. Kita habisin ini dulu deh. Super, super yummy. Semoga dia ada porsi yang small ya. Bentar ya, aku ke sana ya. Halo. Aku mau membeli nasi ayam oranye. Nasi ayam oranye. Nasi ayam oranye. ada di sini? Ada di sini. Oke. Ada di sini? 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 Oke, oke. Terima kasih. Ayamnya setelah digoreng, dipotong-potong gitu kan? Kemudian dikasih cocolan saus jeruk. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Saat makan. Ini aku mau coba ini dulu, dikit boleh enggak? Hmm, asem. Karena ini yang uniknya adalah pakai saus jeruk, jadi ini aku harus singkirkan supaya aku enggak terboda untuk campur. Maaf ya. Kita coba ininya dulu deh. Janji. Hmm, sun kiss. Hmm, wah iya sih, unik sih. super-super yummy. Mana nasinya enak lagi? Nasi-nasi Hainam gitu loh. Kalian tahu rasa-rasa sun kiss kan? Manis, tapi lebih dominan rasanya yang asem gitu. Hmm, hmm, so yummy. wuuuuh. Caaai. Wuuuuh. Karena curut gak bisa makan ayamnya, jadi curut cobain saus jeruk sama nasi Hainamnya. Ayo curut, bentar. Aku kapan? Gede-gede, ya? Ya makan ini dulu, nanti pulang dari sini baru gede. Kan makannya kayak bebek, curut lah. Nyam, 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 nyam. Wah, enak sekali. Nah, ini udah kesini, cuma kayak jalan satu menit gitu ya. Ada minuman unik juga. Perpaduannya bukan kopi milo. Kopi, barley. Barley itu sebenarnya apa sih bahasa Indonesia? Jali-jali. Sebenarnya sih kalau aku pribadi, aku gak terlalu suka jali-jali gitu. Jali-jali, ketan hitam. Aku udah gak bisa tuh. Tapi semoga ini awal permulaan aku akan mencintai barley. Semoga. Champ. Berhasil makanan. Iya, berhasil. Makanan-makanan. Terima kasih. Mari kita beresin. Ayo curut. Masuk. Bentar dong. Abis ini-ini dulu dikit, sayang. Soalnya. Duh, jalanannya becek. Kayak kamar mandi. Ya, suka becek-becek kayak kamar mandi. Aku udah kasih tau belum, kalau cuaca di sini tuh panas banget. Tapi untung aja tadi sempet hujan. Jadinya sekarang adem. Ini dia, restoran yang jual menu minuman yang unik. Jangan tanya aku di mana restoran adiknya. Aku pesan barley kopi yang panas dan dingin. Mari kita coba. Aku kayaknya yang panas dulu deh. Tadi kan aku dingin kan soalnya. Kok kayak serelen? Kok enaknya? Tadi ayahnya bilang, lebih enak dingin. Dia bilang gitu. Coba ya. Iya bener. Lebih enak dingin. Rumput tetangga lebih enak kelihatannya. Enggak, gapapa. Aku cukup dengan apa yang aku punya. Gini doang sisanya. Kir. Nyam, nyam, nyam. Wah, aku suka sekali. Taiping tuh salah satu kota yang keindahannya ketutup sama kota-kota besar lainnya. Dan kalau kalian berkunjung ke Taiping, ada salah satu restoran yang gak boleh dilewatin. Jaraknya cuma 6 menit, jalan kaki dari restoran kakak. Salah satu menu yang wajib dipesan adalah Tahu Pop. Ini harganya satuan dan minimal belinya tuh 3 tahu. Tadinya tuh pengennya tuh gak makan di sini gitu. Cuma setelah dipikir-pikir, ini kan salah satu restoran tertua di Taiping ya. Jadi kayaknya harus menikmati makanannya di restorannya. Jadi ini tuh dadih kacang diisi daging cincang. Digoreng sampai garing banget dan harum. Ini garing sih asli. Dan bener harum sih. Dagingnya pas digigit, dia selain juicy, rasanya tuh manis loh. Tahunya, kelihatan gak? Sambalnya seperti biasa sih. Bukan yang spesial banget. Tapi kalau gak pake cocolan sih juga udah enak. Ini sebenarnya enak banget nih kalau makan dinginan di Taman, Taiping Lake sambil ngobrol gitu kan, nunggu sejak gitu kan. Sayangnya dia tutup jam 3 sore. Jadi sebelum, Oh my God! Contoh, ada mobil Beetle. Wuh! Ada apa aja? Salah satu alusan aku mau ke Taiping, banyak sih. Sebenarnya nih, Taiping itu tuh banyak banget pertamanya. Ya, banyak banget pertamanya. Dalam artian kayak, musim pertama. Apalagi? Penjara pertama. Maksudnya ini pertama semuanya di Malaysia ya. Sama ada kue. Dulunya itu untuk Kaisar gitu. Dinasti Tang kalau gak salah. Dulu kan untuk Kaisar. Sekarang boleh dikonsumsi untuk publik. Lu tambahin dong jadi yang pertama juga. Apa? Cinta pertama. Cinta pertama mudahan, Cong. Waktu cinta-cinta monyet. Lupa, lupa, lupa. Curut, curut. Cinta pertama, curut. Nanti aku juga mau ke sana. Yang Kaisar makan. Siapa tau kan, setelah makan itu, di kehidupan aku berikutnya, aku jadi ratu ya kan. Aku kan tau diri, aku gak ngomong setelah aku makan jadi ratu. Kan aku bilang di kehidupan berikutnya gitu loh. Kan bisa jadi bisa enggak kan. Eh, padahal di kehidupan aku sebelumnya, aku ratu. Nah, ini nih tahunya. Wih, menarik banget kan. Nah, ini tahunya kan begini ya. Dalamnya tuh baru tuh, dagingnya enak sih gini. Cocok sih jadi cemilan. Super-super yummy. Tapi sayangnya disini dia gak jual. Gak ada mineral water. Adanya teh atau enak kopi. Sekarang kita ke pabrik kue Kaisar itu ya. Aku naik mobile online. Kira-kira butuh 16 menit untuk aku sampai di lokasi. Pas aku datang, kebetulan aja ada study tour dong. Aku langsung kasih lihat magic book ke owner-nya, buat kasih tau gambar kue yang aku mau. Lalu bapak ajak aku ke belakang. Kebetulan kuenya kan udah mau matang tuh. Jadi aku bisa lihat prosesnya. Ini asli, aku beruntung banget sih. Aku datang di waktu yang tepat. Jadi mereka masih pake batok kelapa untuk panggang kuenya. Gak diganti sama arang atau kayu. Kata bapak, waktu tahun 50-70an masih banyak yang jual kue ini. Begitu masuk era 80an semakin berkurang. Sekarang malah udah susah banget sih untuk dapetin kue ini. Ini dari mana? Indonesia. Indonesia? Uuuuh. Sampai sekarang, sekarang kira berisi adalah tinggal kue. Itu salah satu periksa yang mau pergi ke Taipei. Sebabnya ini. Aku mau coba. Setelah itu, kami balik ke dalam. Tahu nggak, kue ini justru nggak boleh langsung dimakan ketika baru matang. Kita harus menunggu satu jam gitu loh. Tapi aku tetap mau beli yang baru matang. Ini satu. Karena aku masih penuh sekarang. Satu periksa ini adalah jam. Oh, betul. Satu periksa ini adalah jam. Ini karena ini baru matang banget, jadi baru boleh dimakan satu jam kemudian. Jadi nanti kita makan ini di Taipei Lake ya. Sambil ngecil-ngecil. Satu periksa ini adalah harga yang kamu menunggu. Ya, sure. Kalau suatu saat nanti kalian mau coba juga, ingat tempat ini ya. Kalian bisa screenshot aja. Ikoniknya si Taipei Lake ini ada namanya Taipei Lake kan. Karena ini aku harus menunggu satu jam, jadi kita lebih baik ngiterin pakai sepeda ya. Taipei Lake-nya masih di sana soalnya. Halo. Hello. Bicycle? Oh, bicycle. Oh. Kalau saya kayak ambil ini. Nah, ini. She's getting it. Two. Ya, only one hour. Pengenalan singkat tentang Taipei Lake. Dulu ini situs pertambangan, tapi tahun 1880 diubah jadi danau buatan dan taman umum selama masa kolonial Inggris. Sekarang Taipei Lake banyak dijadikan tempat untuk pemotretan atau pembuatan iklan. Ini tadi aku lupa sih ini harganya berapa ya tadi ya. Tadi kenapa harus menunggu satu jam? Soalnya dalamnya itu kalau belum satu jam itu tuh belum kental. Jadi kayak masih cair gitu. Ciar. Hmm. Nah, isinya ini agak tuh agak kayak lengket gitu. Kayak semacam kacang ijo, tapi bukan kacang ijo gitu. Apa ini ya? Crunchy banget. Wah, so good. Hmm. So crunchy. Curut mana curut? Wah, aku udah jadi ayam alam ya. Makan-makan di rumput. Nyam-nyam-nyam. Wek, wek, wek. Jadi itu kalau di Taiping, dia tuh kayak ada pintu kemana aja gitu loh. Sebelah situ kan Taiping. Masuk area sini, mau ke Korea bisa. Mau ke Pineng bisa. Tapi aku mau ke Korea. Jadi di area ini banyak pilihan. Tara! Itu Korea loh. Ada siu! Jarang-jarang kan liat siu di luar Korea. Tapi kita zuz coffee dulu ya. Agak aus soalnya. Aku suka logonya. Eh. Oke, so one ice shaken double espresso. Also the best seller one is the ice Spanish latte. Is it too sweet? Nah deh. But can you make it less sugar? Ria. R-I-A. Ya aku mau minum. Tapi gak ada-ada. Ya iya bukan di situ. Sudah tanya. Kamu naik lagi ke atas. Culut. Di sini nih. Kalau mau minum tuh. Tuh. Di situ tuh. Wah aku bisa terbang-terbang ya. Bisa ngue-ngue. Ngue-ngue. Ngue-ngue-ngue-ngue-ngue-ngue-ngue-ngue-ngue. Tadi aku mintanya less sugar. Sebenernya sih dia bilangnya. Kalau gak kita request apa-apa. Emang udah gak manis gitu. Cuma aku mintain lagi less sugar. Gak berasa kayak kopi banget ya. Eh maksudnya kopi. Tapi gak yang berat gitu. Menu terlarisnya mereka. Udah 2 juta cup terjual. 2 juta. Wow. Aku mendadak pilek nih. Gara-gara AC di kamar hotel kan dingin banget ya. Dinginnya tuh dingin banget. Terus. Begitu keluar panas kan. Jadi kayak perubahan cuacanya tuh dari dingin banget. Keluar panas banget. Jadi sekarang bersin-bersin. Untuk makan malam. Kita ke sebelah sini ya. Aku penasaran sama si abang adek itu. Mari kita cari tahu. Apakah dia ada kaitannya dengan yang di Jakarta? Harusnya sih gak ada ya. Harusnya. Apa sih logo yang di Jakarta? Harusnya sih gak ya. Ke sebelah. Oh dia ini terkenalnya karena nasi kukus, pedas, dan mie goreng. Kita pesen dua-duanya ya. Mari kita coba. Coba. Close? Ya close. Sedih sekali. Terus kita cari makan di mana dong. Dekat sebelah sini ya deket hotel. Banyak banget yang menarik. Salah satunya kue kayak begini nih. Itu enak. Aku udah coba. Oh audionya aman. Cuma kita gak akan makan itu karena biskuit dinasti. Tangnya masih banyak. Nasi-nasi lah. Siapa tahu dengan aku makan banyak, pileknya sembuh ya kan besok. Semoga. Lu tuh rasa lu ya. Lu tuh bikin gue mikir-mikir ya. Untuk makan. Toko kue yang aku maksud ini nih. Ini enak banget. Di sini juga banyak banget pilihannya. Dari seafood sampai makanan India juga ada. Kalau kalian cocok sama selera aku, kalian wajib pesan yang aku pesan. Sate ya. Kita makan sate. Pilihan satenya ada daging kambing, sapi, ayam, dan babi. Usus juga ada sih. Dia juga jual otak-otak. Setelah itu, kalian juga harus pesan ikan bakar. Tempatnya persis di sebelahnya John Satay. Ini aku pesan ikan pari bakar. Yang dikasih racikan si Lissos. Jangan tanya harumnya kayak gimana. Ngeliatnya aja udah bikin air liur banjir. Aku pesan 3 sate ayam, dan 3 sate sapi, dan 3 otak-otak ikan. Sat makan. Untuk ikannya dia ada 2 pilihan. Ini yang aku pilih ikan pari. Karena kata dia favoritnya ikan pari. Aku boleh gak sih coba ini-ininya dulu? Boleh lah ya. Sepertinya enak. Ngeliat. Wah. Rasa ininya dominan loh. Kayak lemon. Nah ini enak nih. Kalau nasi dicampur-campur sama bumbunya ya kan. Aku makan tanpa ikan dulu ya. Jan. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke. Kita coba ikannya doang. Wah. Wah ini bahaya sih. Ini bisa nambah nasi sih sebenarnya. Bahaya sih ini. Curut biar nafsu makan. Untungnya ikannya ini gak amis. Untung banget. Dan nunggunya gak lama juga sih tadi. Super-super yummy. Kita coba sate ya. Kita coba yang sambalnya dulu ya. Pedas, asem. Lama-lama. Semakin pedas. Ini kayaknya bumbu otak-otak. Iya ini bumbu otak-otak. Oh my god. Kalau makan ayamnya aja. Tanpa si sambalnya ini. Ayamnya manis banget. Dan empuk banget. Parah. Cansi. Kita coba ini nih ya. Wah. Jass. Ah wangi sekali. Dia agak sedikit pedas. Sedikit tapi ya. Wah. Makin enak ketika dikombain sama bumbu kacangnya. Hari ini. Dari pertama keluar hotel. Sampai detik ini. Makanannya gak ada yang fail sih. Asli. Dia ikannya lumayan gede sih. Cukup buat dua orang. So good. So good. So good Ayo Salah arah Belok kanan Sini kan? Iya Iya emang gue pengen kesini Kan lagi mau centil-centil gitu loh Kalau disini jalanan bagus enggak jadi zombie Jadi? Model Model apa? Oke Lari ya kita cong Sudah enggak jadi zombie aja lah cong Cong ini boleh enggak gue pake buat ingus lagi? Cong Boleh enggak? Enggak boleh? Boleh enggak? Enggak boleh Boleh Orang-orang kan kalau ASMR kan makanan ya cong Kan gue makanan juga ya Tapi yang gue ASMR enggak makanan Ingus Iya boleh Cok 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 Senjol kamu lu cis Gue puter ya gue puter ya Curut lagi main komedi puter cong Tandas kau I'm the owner of Tandas disana Aduh, ini konsep lagi berantem Bukan lagi kenalan loh Berantem saya kenapa? Kok tiba-tiba berantem? Oke, ulang ya Nanya kau Sampai jumpa